Selain melangsungkan upacara yang dilangsungkan di Makoyon, Merhanlan, 13 Tarakan, tepatnya di Keluran Pantai Amal pada Jumat 10 September pagi tadi. Dalam memperingati hut TNI Angkatan Laut yang ke-76, TNI Angkatan Laut kembali melangsungkan vaksinasi untuk masyarakat. Kali ini jumlahnya fantastis, hingga seribu dosis yang disuntikan kepada masyarakat sekitar. Terutama yang belum tersentuh oleh vaksinasi. Komandan Yon Merhanlan, 13 Letkol Marinir Paris Saint-Renaldo di depan hadapan awak media, mengaku bangga dengan dilaksanakan nyahu TNI Angkatan Laut di Makoyon, Merhanlan, dibarengi dengan agenda vaksinasi khusus masyarakat. Komandan Yon Merhanlan, 13 Letkol Marinir Paris Saint-Renaldo menegaskan, jika untuk saat ini banyak masyarakat belum tersentuh oleh vaksinasi, sehingga pihaknya dalam memperingati hut TNI Angkatan Laut, membantu masyarakat dan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Diketahui beberapa pekan terakhir, TNI Angkatan Laut terus menjalankan percepatan vaksinasi, tidak hanya di kota Tarakan, namun di seluruh kawasan di Kalimantan Utara, baik yang mudah diakses hingga di pelosok perbatasan. Hal ini merupakan bentuk apresiasi TNI Angkatan Laut dalam membantu kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Atas perintah pimpinan Angkatan Laut yang ada di Tarakan ini, sefangsimal mungkin semuanya akan diwadah. Di fasilitasi. Di fasilitasi. Mungkin ada daftar antrian? Daftar antrian? Ada di tempat pendaftaran, di loket pendaftaran. Kalau masyarakat mau mendaftar, bagaimana cara? Masyarakat mau mendaftar dengan membawa KTP maupun fotokopi KTP, nanti akan diberikan nomor antrian, kemudian masuk ke pos-pos yang sudah diarahkan. Tui Muhammad melaporkan.